Halo semuanya, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kalian temannya tentang ada sosok seseorang yang punya kertasraikan yang begitu dalam pada dirimu. Jadi, dia sedang memperhatikanmu dari jauh dengan perasaannya yang begitu dalam ini. So, this is Pick a Card, gunakan intuisi. Walaupun ini fun reading ya, untuk membucur ergi positif. Tapi, aku tetap akan mengisipkan pesan-pesan yang penting untuk dirimu. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Dan, kalau misalnya kalian pengen dibuatin secara general, ngomong aja. Ini pilihan pertama. Surrender to the Divine. Ini pilihan kedua. A new start is coming. Ini pilihan ketiga. Emotion are running high. Untuk kalian yang baru channel aku, gimana caranya untuk memilih dengan intuisi? Salah satu caranya bisa dengan kertasraikan aja. Kamu kan pasti lihat thumbnail, lihat cover-nya di awal-awal. Ada satu pilihan yang menarik diri kamu. Kemungkinan itu pesannya untuk diri kamu atau dengan mengolah nafas. Tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan beberapa kali, tiga kali. Sampai kamu merasa relax, tenang. Lalu, saat kamu lihat pilihannya, ada satu pilihan yang tertarik. Bisa pause dulu sejenak videonya. Nanti, kalau misalnya aku sebutin soal zodiac, check some moon rising when it's time for rising. And then, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Karena ini kolektif untuk banyak orang, aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi, siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Kita mulai aja ke pilihan pertama. Halo, my love. Ini untuk yang pilih pilihan pertama. Aku bakal langsung lihat ya. Siapa yang punya kerterekan begitu dalam kepada dirimu. Siapa yang punya kerterekan begitu dalam kepada dirimu. Oke, pertama yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang punya energi Capricorn, Taurus, Virgo, lalu ada Scorpio. Sebenarnya, kalau dari fase kehidupannya saat ini lagi galau. Bukan galau karena permasalahan percintaan ya, tapi memang karena kehidupan. Ada sesuatu yang ibaratkan lagi jor-joran banget lah, mencinta perhatiannya dia. Karena banyak transformasi yang terjadi dalam kehidupannya dia. Ini adalah sosok orang yang sangat misterius. Mungkin kelihatan dari segi fisik, penampilan. Cuman, kalau aku lihat, ini juga sosok orang yang bisa dibilang punya keseriusan. Dalam tanggung jawabnya dia, di kantornya dia, pekerjaannya dia, di karirnya dia, finansialnya dia, di pertemananya dia, di mana-mana. Aspek kehidupannya cukup tertata rapih sebenarnya. Cuman, di dalam gejolak, di dalam dirinya tuh mungkin ada sesuatu yang berkecamuk gitu. Dia sedang menahan sisi yang di dalamnya untuk keluar lah gitu. Kalau dari segi sifat, orangnya cukup bisa dibilang mampu untuk bertanggung jawab. Ada kejujuran juga di sini. Cuman, memang tipenya misterius ya. Bukan berarti dia suka ngobrolin atau umber-umber masalah pribadinya gitu. Dia ngomong seadanya, tapi apa yang dia omongin jujur gitu. Cuman, untuk hal-hal yang mungkin rahasia, dia simpan sendiri. Dia suka melangin musik atau suka punya skill musik yang bagus gitu. Terus, kalau aku lihat orangnya juga kreatif, ini posisinya bisa face-face saya, bisa kebulak-balik. Ada yang posisinya saat ini sedang mengejar karir atau belajar atau di posisi yang sebaliknya. Mengajari orang lain untuk karir yang lebih baik lagi gitu. Jadi, menginspirasi orang lain. Nah, energy the tree of a star ini lingkungan sosial. Jadi, bukan orang yang random. Bukan orang yang kayak gak kamu kenal sama sekali gitu. Tau orangnya gitu. Cuman, memang mungkin ada aspek dari lingkungan teman-teman kamu yang seketu koneksi gitu. Atau bahkan kamu ada di lingkungan sosial yang sama. Atau bahkan kamu punya pekerjaan yang 11-12 lah sama dia. Dia memahami pekerjaan kamu, kamu memahami pekerjaan dia. Dia bukan orang yang kelingi. Bukan orang yang manja-manja yang sukanya nempel-nempel gitu. Dia orang yang sangat menghargai space. Sangat menghargai jarak gitu. Terus, kalau aku lihat di sini, dia itu orang yang bisa dibilang secara spirituality juga jago ya. Pinter gitu. Dalam arti, dia mampu untuk belajar menyeimbangkan duniawinya sama hubungan dia sama Tuhan. Dan kalau aku lihat, ini ada seseorang yang bisa ngebantu kamu juga di area karir mungkin. Atau area profesional. Jadi, kalau aku lihat, dia orang yang mau bekerja sama dan mau helping gitu, mau bantu gitu. Niatnya juga pengen ngebantu saat dia melihat dirimu. So, kita bakal lihat lagi. Who is this person? Kalau aku ngeliatnya, dia tuh tipe orang yang mungkin kelihatan sedikit tegaan ya. Jadi, kalau misalnya memang kau mau, yaudah jalan gitu. Tapi kalau nggak mau, yaudah gitu. Dia mampu untuk lepasin. Dia bukan tipe orang yang terlalu mengikat gitu, tipenya. Cuman memang kelihatannya galak banget nih orang. Mungkin kelihatannya cold, kelihatan acuh atau acuh. Tapi sebenarnya sangat care. Empatinya terlalu dalam. Sometimes dalam kehidupannya sempat ngerasain sakit hati karena dihianati, dikecewakan, atau dimanfaatkan karena kebaikannya dia. Makanya semakin bertambahnya usia, dia semakin kelihatannya dingin atau kelihatan cold, kelihatan kayak sulit untuk disenangkan atau sulit untuk digapai. Karena seperti ngebangun pagar dengan sendirinya lah. Karena kejadian-kejadiannya masa lalu. Punya banyak opsi dalam percintaan. Artinya banyak yang suka. Mungkin karena dia profesional orangnya. Mungkin karena dia karenanya bagus. Fisiknya juga oke gitu. Atau bahkan hal-hal lain dalam kehidupannya dia yang sangat menarik orang lain. Nah ini yang akhirnya dia punya banyak teman. Karena keunikannya dia bukan cuma satu area doang. Bukan di percintaan doang. Bisa aja karena cara ngobrolnya dia. Cara bersosialisasi. Cara dia ngetreat orang lain gitu. Empatinya juga bagus. Nah makanya banyak grup-grup pertemanan. Jadi bukan hanya satu pertemanan aja. Nah kamu sama dia mungkin ada di satu grup pertemanan. Tapi memang gak sering ngeliat langsung. Jarang untuk kayak hangout sama-sama gitu. Banyak yang jarang untuk hangout sama-sama. Karena temannya dia banyak. Jadi mungkin waktunya buat teman-teman lainnya gitu. Cuman yang aku lihat ini seperti validasi. Ini di social circle. Pertemanan. Kalian ngebangun hubungan berdasarkan pertemanan. Dia punya rasa ketulusan sama teman-teman. Terus kalau aku lihat disini saking empatinya besar. Dia tuh orangnya care banget. Nah care-nya dia kadang-kadang suka disalahpahamin. Gitu. Jadi yang terlalu banget. Terlalu baik. Terlalu baik. Terlalu baik. Biasanya kan dimanfaatkan. Dan ada orang-orang yang menyalahgunakan kebenikan itu. Gitu. Nah dari energi The Queen of Cups. Dia lu seseorang yang selain empatinya tinggi. Dia akhirnya mampu untuk merasakan apa yang orang merasakan. Kalau kamu dengar kerencing-kerencing. Itu lu kucingku. Jadi empatinya tinggi. Dia mampu untuk merasakan apa yang orang lain merasakan. Dulu tuh dia selalu kayak people pleaser. Giving, giving, giving. Memberi, memberi, memberi gitu. Selalu memberi, memberi. Jadi Ya itu alasan kenapa orang-orang sering memanfaatkan. Karena kadang-kadang dia tuh too much saat memberikan. Jadi suka semena-mena gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat dulu. Dia pernah mungkin dalam lingkungan pertemanan yang Ya orang-orangnya semena-mena akhirnya. Gitu. Memanfaatkan. Nah itu yang membuat dia agak cold. Agak dingin gitu. Agak jadi mundur. Agak sedikit kayak suka menyendiri gitu. Agak jadi dingin gitu. Dan aku lihat dia akhirnya jadi jarang sharing sama orang-orang. Nah itu kan proses pendewasaannya dia ya. Cuman kalau aku lihat inside-nya atau dalamnya tetap punya kehangatan yang luar biasa sih. Walaupun di hidupannya banyak bertubi-tubi tuh kayak Perubahan-perubahan demi perubahan. Ada yang perubahan fisik. Perubahan mental. Perubahan pola pikir gitu. Itu bertubi-tubi banget. Mungkin kalau misalnya kalian terbiasa sama konsep spiritual awakening. Ini kayak gitu. Jadi ngalamin spiritual awakening terus. Akhirnya dia banyak ber... Oh kok beda nih? Tapi sebenarnya enggak. Itu caranya dia untuk melindungi diri sendiri. And then this person sebenarnya bucin banget. Nah makanya dia tahu dirinya bucin. Akhirnya dia belajar untuk detachment. Untuk legowo. Melepaskan. Agar dia tidak terlalu sakit. And then yang aku lihat dari Energy of the Seven of Cups. Dia punya imajinasi yang luar biasa. Cara dia untuk memvisualisasi juga luar biasa. Nah ini mungkin yang ngebantu dia di area pekerjaan. Terutama kalau pekerjaannya itu di bidang seni. Dia punya keunggulan di situ. Di area seni kalau aku lihat. But orangnya berteman sama siapa aja sih. Nah kalau aku lihat akhirnya karena mungkin dikasih karma-karma baiknya gitu. Dari kebaikan yang dikasih ke orang-orang. Akhirnya dia punya teman-teman atau lingkungan sekitar yang respect dan melindungi. Jadi kayak emang difilter sama semesta. Yang jelek-jelek yang buruk-buruk diempaskan. Yang baik-baik untuk dia dideketin. Jadi kamu akan menghadapi lingkungan pertemanan dulu nih. Sebelum kamu benar-benar deket berdua. Ini tuh kalau aku lihat. So aku bakal lihat. Di sini juga ada Energy of Cups Scorpio Cancer ya. Kita bakal lihat. Apa lagi yang perlu kamu tahu tentang dirinya. Iya ini lingkungan sekitar community. Di lingkungan sekitar. Ini fix banget di lingkungan sekitar. Ini orang kayak social butterfly sebenarnya gitu. Jadi punya banyak teman-temannya dimana-mana. Mungkin kayak kalau misalnya kamu jalan sama dia. Kemana gitu. Ntar ada yang nyapa dia gitu. Nah dia itu juga join satu komunitas gitu. Jadi punya teman-teman yang kayak soul family-nya dia lah gitu. Cuman memang itu didatenginnya. Atau proses dia bertemu sama teman-teman yang layaknya keluarga. Itu karena memang kebaikan dan ketulusannya dia. Tulus orangnya. Terus juga apa yang dia kasih ke semesta juga dasarnya dari ketulusan. Sekarang hidupnya penuh dengan ketenangan. Jadi kalau kamu lihat deket sama dia. Pembawannya tenang gitu. Tenang banget. Solated. Jadi kamu pun akan kayak ketularan ketenangannya. Terus aku bakal lihat ini orang bawah sadarnya ya. Kalau ciri-ciri fisik dia suka pake-pakaian yang loose. Yang kayak kalau baju atau bahan tuh yang terbang-terbangan gitu. Silk, satin, atau bahkan bahan-bahan yang ringan-ringan yang kalau kena angin tuh. Kayak apa namanya? Terbang-terbang gitu. Terus kalau aku lihat dia juga bukan tipe orang yang suka pake warna yang gonjreng-gonjreng ya gitu. Mungkin kayak putih, biru. Ya punya banyak blessing. Intuisinya sangat kuat kalau aku lihat. Dia punya sense of knowing yang bagus gitu. Contoh misalnya ada yang bohong sama dia, dia tahu. Ada yang tidak benar, dia tahu. Pokoknya dia punya rasa ketahuan yang tinggi. Tahunya bukan karena so tahu. Karena memang dikasih anugerah sama Tuhan untuk tahu. Orangnya loyal banget. Setia banget. Dan dia juga punya sahabat-sahabat yang loyal. Terus kalau aku lihat di sini. Potensi untuk membangun hubungan berdasarkan pertemanan sangat bagus. Dan yang aku lihat. Yang dia cari di dalam pasangan. Itu adalah sahabat. Persahabatan. Kamu sama dia mungkin ada perbedaan dari latar belakang atau culture. Cuman ada kebaikan atau sifat-sifat yang baik yang sama gitu. 11-12 lah sama dirimu. Gitu. Physically lainnya. Kulitnya juga cerah ya. Terang. Soft skin. Aku bakal lihat dari sini. Ciri-ciri. Kita lihat tempat tinggalnya dulu. Ini artistik. Ada barang-barang seninya. Luxurious. Di wilayah yang mewah-mewah. Atau wilayah yang elite. Kalau aku lihat. Cuman ada banyak barang-barang yang luxury. Di rumahnya dia. Dia suka desain yang minimalistic juga. Simple-simple. Ini pakaiannya dia. Dia suka pakaian yang formal. Orangnya very strong. Dari mindsetnya strong. Kuat. Terus juga dari fisiknya yang strong. Kamu bisa bangun hubungan berdasarkan friendship. Pertemanan. Terus orangnya juga bukan tipe yang ngejar banget. Jadi dia bukan tipe yang kayak harus chasing gitu. Harus ngejar. Harus love bombing gitu. Dia cukup kayak santai banget. Itu tipe-nya. Ini love to hate kind of relationship ya. Ada sebelnya. Ada senengnya gitu hubungannya. Kamu akan sangat dispesalkan. Sama orang ini. Dia adalah sesuatu orang yang suka dengerin orang lain curhat. Dia tuh kayak ngerasa bertanggung jawab juga. Untuk ngebentel orang-orang sekitar. Dia suka main. Suka hal-hal yang menyenangkan. Agak sedikit annoying. Kita bakal lihat dari sini. The part. Iya. Kalau aku lihat. Ini bukan tipe hubungan yang jauh. Non jauh di sana gitu. Lingkungan sekitar kok. Dan yang aku lihat. Ini adalah tipe hubungan yang. Hmm. Kalian berdua sama-sama pasif ya. Kalau aku lihat. Ini kayak ada fase narik ulur. Bukan karena disengaja ya. Jadi contoh misalnya. Saat kamu lagi single. Dia ada seseorang. Pas dia single. Kalau ada seseorang. Cuman. Ini adalah keadaan. Yang saran dari aku. Hmm. Buat suasana. Gitu. Jadi. Ini juga tipe orang. Kalau dikejar banget. Bakalan lari. Jadi buat suasana yang nyaman. Untuk terkoneksi hati ke hati. Tapi jangan sampai memaksakan keadaan. Nanti. Kemungkinan ada. Pesan dalam dekat. Yang nyampe ke kamu. Tentang dirinya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request. Silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau terlebih lanjut. Bisa berpaksana di reading. Linknya ada di bawah. Namanya di bawah. And then if you like this video. Boleh like, comment, and subscribe. Nggak lupa share. And then next reading. Bye. Hello my love. Hello my love. Ini untuk yang pilih. Pilihan. Kedua. Jadi ini adalah. Sosok orang. Yang punya keretakan. Begitu dalam. Pada dirimu. Siapa dia? Siapa? Oke. Pernah ada kecewaan. Yang terjadi. Bisa kamu mengecewakan dia. Atau dia mengecewakan dirimu. Kalian bisa dari pertemanan yang sama. Atau lingkungan pertemanan yang sama. Gitu. Jadi kalau aku lihat. The Tree of Crystal sendiri. Ini contoh kecewaannya. Contoh misalnya di usaha. Untuk ngedeketin kamu. Tapi kamu abaikan. Atau vice versa. Gitu. Ada sesuatu yang. Kamu harapkan ke dia. Tapi dia yang acuh-tacuh. Gitu. Ada keadaan seperti ini. Tapi kamu dealin sama energi libra. Gemini Aquarius. Bisa Scorpio Cancer. Aries. Loh Sagittarius. Ngeh kok. Sadir kok. Sebenarnya ada sesuatu yang. Harus diperbaiki di hubungan ini. Gitu. Entah ini terlukanya. Karena memang sengaja. Atau tidak disengaja ya. Gitu. Karena kalau aku lihat juga. Kalau kamu nanya siapanya. Ini di lingkungan pertemanan. The Tree of Cups itu. Usually ngomongin soal lingkungan sosial. Dan sama. The Four of Wands juga kayak gitu. Jadi ini adalah sosok orang yang bukan. Orang yang asing. Bukan orang yang kayak. Jauh disanalah gitu. The Four of Wands. Ini adalah keadaan. Dimana kamu sama dia itu mirroring. Mirroring itu contohnya gini. Kamu pernah tersakiti. Karena ditusuk. Gitu. Berarti dia pernah di posisi yang menusuk. Gitu. Jadi. Sebenarnya kalian pernah berada dalam situasi yang. Atau skenario yang sama. Tapi perannya beda. Gitu. Nah. Akhirnya. Kamu bisa menunjukkan nih. Kalau ditusuk sakit loh. Gitu. Dia mampu memahami itu. Dari dirimu. Dan sebaliknya. Kamu bisa memahami kenapa dia menusuk orang. Gitu. Jadi. Istilahnya kalian bisa belajar satu sama lain. Dari. Pilihan-pilihan kehidupan masing-masing. Gitu. Dari energi The Four of Wands sendiri. Ini juga konsepnya. Sebenarnya saat ketemu sudah siap. Satu sama lain ya. Kalau aku lihat. Banyak banget. Tanda-tanda dari semesta. Untuk. Bisa. Kayak. Memvalidasi lah. Gitu. Tentang hubungan kamu sama dirinya. Ini agak mirip ke Ramor 1. Jadi. Ini bisa saja saat kamu ketemu dia. Dia punya seseorang. Atau vice versa. Saat kamu. Dia ketemu kamu. Kamu punya seseorang. Jadi ada. The Three of Crystal. Sama The Three of Cups. Ini nunjukkan ada sesuatu yang terjadi. Di antara kalian. Tapi juga ada pihak lain. Nah. Pihak lain. Itu bukan hanya sesuatu orang spesial. Tapi mungkin saja. Saat dia berusaha. Atau kamu berusaha. Keluarga menghalangi. Atau bahkan. Pekerjaan menghalangi. Jadi. Kalau aku lihat. Ini bukan orang baru. Ini ada sebuah proses yang telah terjadi. Cuma memang belum ada sebuah komitmen kemarin. Atau bukan hubungan yang spesial. Kayak deket-deket pacaran. Karena ini hubungan pertemanan. Cuma saat ketemu. Kalau aku lihat. Ini juga ada. Agreement. Atau ada. Kayak. Pemahaman lah. Satu sama lain. Kalau misalnya ternyata. Kalian berdua itu memang. Dihadirkan. Atau dipertemukan. Untuk ada sesuatu. Nah. Di sini. Yang lucu adalah gini. Ini. Ini untuk sebagian. Kayak gitu ceritanya. Sebagian lagi adalah. Kalian itu punya. Mungkin ada sesuatu yang. Kayak contoh. Misalnya kalian punya sahabat yang sama. Kalian punya. Pekerjaan yang sama. Pokoknya ada sesuatu yang sama lah. Nah. Itu. Ada sebuah problem di situ. Atau sebuah dinamika di situ. Yang akhirnya. Ngebuat kamu berubah pikiran. Atau ngebuat kamu. Punya pola pikir yang berbeda. Dari guncangan yang kemarin. Kalian bisa support. Satu sama lain. Gitu. Ini contoh. Ada satu skenario. Yang aku lihat. Ini cukup signifikan ya. Kamu sama dia. Punya sahabat yang sama. Gitu. Cuman. Ada. Kamu kehilangan sahabatmu. Gitu. Kalian berdua kehilangan sahabat ini. Nah. Dia itu hadir untuk support kamu. Dan kamu support dia. Saling support. Akhirnya tumbuh rasa sayang. Atau respect. Rasa cinta. Gitu. Dan simpelnya. Untuk beberapa dari kalian. Ini your best friend ya. Teman baik. Gitu. Yang memang keras sama dirimu. So. Aku bakalan lihat. Lagi ini siapa? Sosok yang punya keterikan. Begitu dalam. Pada dirimu. Orang yang pasif. Iya. Gak mirip kayak nomor satu ya. Ini mungkin kamu juga ada pesan di nomor satu. Orang yang pasif. Banget. Dia bukan tipe orang yang suka ngejar. Ada sisi misteriusnya dia. Dia punya finansial yang oke banget. Dia punya kemandiran finansial. Orang yang mandiri banget. Gitu. Dia suka apa-apa sendiri. Suka ngelakuin kegiatan sendiri. Ini ada sedikit mirroring antara kamu sama dia. Kamu melihat ada sisi kamu. Sedikit di dia. Dan sebaliknya juga kayak gitu. Tapi saat ketemu. Kalian bisa saling support satu sama lain. Ada energi partnership disini. The lovers itu biasanya adalah pertemuan. Yang kadang-kadang gak sengaja ketemu sama dia. Kadang-kadang juga. Ini selalu di orkestra lah. Sama-sama style. Itu pertemuannya. Nah. Saat energi kalian ketemu. Satu sama lain. Itu biasanya ada chemistry yang luar biasa. Chemistry itu sesuatu yang gak bisa bohong. Gak bisa diada-adain. Ada push and pull. Tarik-menarik energi. Gitu. Kayak pengen nyentuh dia. Pengen deket dia. Pengen nempel sama dia terus. Gitu. Energinya. Dan sama. Tapi ya. Versa. Gitu. Cuman. Memang dia punya kenyamanan dalam kesendirian. Tipenya. Jadi bisa introvert juga. Jadi dia tipe orang yang suka sama kesendiriannya sendiri. Dia punya dunianya dia sendiri. Gitu. Dia punya kehidupannya sendiri. Jadi kalau kamu lihat dari energi The Nine of Pentacles. Gitu. It's okay to be alone. Gitu. Dia nyaman aja sendiri. Dia enjoying. Drinking wines. Menikmati buku yang. Dia suka gitu. Santai-santai sendiri gitu. Walaupun ada tidak adanya seseorang. Jadi. Dia bukan tipe orang yang suka bergantung sama orang lain. Dia bergantung sama kuasa yang di atas. Jadi punya banyak keikhlasan di sini orangnya. Jadi memang kelihatan pasif banget orangnya. Dan ada sisi misteriusnya. Dan ada sisi tegahannya. Kalau dia nggak suka sesuatu hal. Dia bakalan living-living. Gitu. Jadi contohnya misalnya. Ada hal-hal yang kayak menyinggung dirinya. Atau hal-hal yang nggak sesuai sama normanya. Dia dia bakalan cabut. Contoh misalnya pekerjaan. Nggak sesuai sama norma. Nggak sesuai sama moralnya dia. Dia pergi aja gitu. Nggak masa bodoh gitu. Kayak gimana keadaannya. Atau ada yang membutuhkan dia. Kalau memang itu tidak sesuai sama moral dan normanya. Dia yaudah gitu. Karena dia orangnya punya prinsip yang sangat kuat. Dari segi fisik. Penampilan. Pernama dia looking very familiar. Wajah ya. Dia suka pakai pakaian warna kayak hitam. Warna-warna yang gelap-gelap gitu. Kalau aku lihat disini. Terus juga dia itu sosok orang yang modest penampilannya. Modestnya tuh sopan dan tertutup. Tertutup tuh dalam arti dia nggak suka kayak ngumbar-ngumbar kulitnya gitu. Nah disini kalau aku lihat dia juga sosok orang yang bisa dibilang bisa jadi sosok ngebantu untuk partnership juga ya. Dalam bentuk apapun gitu. Untuk support dalam kehidupan. Support dalam ngebangun keluarga gitu. Untuk ngebangun pertemanan gitu. Jadi disini ada fondasi yang kuat yang dia bawa gitu. Karena experience dia akan rasa sakit itu cukup kuat. Dia itu jarang banget untuk bisa sharing rasa sakitnya dia gitu. Dia simpen sendiri. Nah ini kalau saran diri aku memang butuh proses untuk healing satu sama lain sebenarnya. Kalau ini dirimu, ini menggambarkan dirimu. Kamu butuh proses untuk banyak bercermin. Mungkin cerminnya itu datangnya dari dia juga. Kita bakal lihat lagi. What is this person? Iya dia di dalam kehidupan profesionalnya itu cukup sukses. Dia suksesnya juga dasarnya dari kemandirian tetap ya. Blastingnya banyak sekali. Setiap dia hadir di suatu tempat. Contohnya kamu lagi hangout sama dia. Yang tadinya tempatnya sepi jadi rame. Jadi selalu bawa blasting. Dia punya bakat-bakat yang cukup luar biasa juga. Entah ini bakat seni atau bakat pekerjaan. Pokoknya dia punya bakat yang biar banget lah gitu. Terus yang kulihat karena ini ada energy thriving. Momentum saat kamu ketemu dia dan punya potensi untuk sama dia. Saat dia atau dirimu lagi sukses-suksesnya gitu. So, kita bakal lihat. Alam bawah sadarnya seperti apa. Warna ungu itu bisa jadi warna keberuntungan untuk kalian berdua. Energi ungu, warna ungu atau biru. Switch. Dia punya skill komunikasi yang bagus. Dia suka makan makanan yang manis. But kalau aku lihat disini gini. Dia tuh kayak memberikan apa ya. Selain banyak blessing. Dia tuh bakalan bisa mengwarnai banyak hidup orang lain. Dari anugerah yang dia punya. And then yang kulihat disini. Effortless. Artinya, dia bisa sukses tanpa usaha besar. Kayak kan ada orang yang kerja keras tuh baru sukses. Dia kayak udah kerja pintar aja gitu. Tanpa harus dipaksakan. Tanpa harus diusahakan yang banyak banget. Dia bisa sukses gitu contohnya. Kayak contoh dia usaha nih gitu. Dia cuma niat usaha. Yaudah kerja seadanya. Terus jadi sukses gitu. Jadi, ada effortlessly. Dapat blessingnya tuh secara effortless gitu. Dan kalau aku lihat. Dia adalah tipe orang yang kerja-kerjanya kerja pinter ya. Bukan kerja keras. Contoh juga kalau misalnya kayak dia lagi sendiri. Pengen punya seseorang. Kayak dia manifest gitu. Tanpa usaha yang ngeras. Tanpa memaksakan keadaan. Ada aja gitu. Yang mengisi hidupnya dia. Jadi, kalau aku lihat. Dia adalah seseorang yang pinter manifestasi. Mulutnya manis. Selain pinter komunikasi. Dia juga pinter untuk merayu. So, aku bakalan lihat. Ciri-cirinya. Seseorang ini. Sosoknya tinggi ya. Tol. Mungkin kalau sama dirimu. Nggak jauh beda. Tapi, karena disini aja rapah. Jadi, sosoknya tinggi. Kalau aku lihat. Dibanding teman-temannya. Terus, disini juga. Kita bakalan lihat. Dari tempat tinggalnya dulu. Dia tempat tinggalnya di perkotaan. Mungkin tinggal di apartemen. Di dataran tinggi. Dataran tinggi. Dia suka pegunungan. Dia suka gunung. Atau. Kamu pernah lihat nggak sih? Orang-orang yang aktif. Sering naik gunung gitu. Kemungkinan dia gitu. Terus juga. Tempat tinggalnya juga indah. Kalau aku lihat pemandangannya indah. Kalau ini mati. Mohon maaf. Low bed. Badannya cukup. Ini ya. Cukup strong. Aku lihat. Dia juga fokusin untuk. Naikin masa otot. Gitu. Belt. Suka fitness. Dia punya kulit yang agak soal matang. Matanya itu. Mata yang sayu. Dan mata yang. Kelihatannya care banget sama kita. By the way. Ini azan. Jadi aku pos dulu sejenak. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Kalau aku lihat. Kalau saat dia memandang diri kamu. Kayak penuh makna gitu. Kayak penuh harapan. Free. Dia punya banyak freedom. Orang yang suka freedom juga. Suka kebebasan. Dia lebih suka texting. Atau. Lebih suka chatting. Orangnya punya. Humor yang luar biasa. Bagus ya. Dia orang yang lucu. Suaranya bagus. Kalau nyanyi. Terus juga. Rambutnya indah sekali. Dia tuh seseorang yang suka physical touch. So. Aku bakal lihat. Dari Lenormannya. Dia tuh punya. Prinsip kuat banget ya. Kalau aku lihat. Walaupun dia punya banyak kesuksesan. Tapi bukan tipe orang yang sombong. Kayak ini tipe orang yang uangnya banyak. Tapi bukan tipe orang yang suka menyombongkan apa yang dia punya. Kalau aku lihat. Nah. Di sini kalau aku lihat ada kestabilan. Nantinya di hubungan. Terus juga. Tanda-tanda. Kalau aku lihat dari hubungan ini. Bawa kemakmuran untuk dirimu juga. Gitu. Jadi banyak blessing yang masuk dalam hidupmu. Saat kamu dekat sama dia. Jadi. Yang tadi aku bilang. Dia orangnya bawa keberuntungan juga. Gitu. Kalau aku lihat. Terus di sini. Dari. The Clover. Itu adalah bentuk. Seperti yang hubungan yang diperbaiki. Gitu. Terus kalau aku lihat. Ini banyak luck. Banyak keberuntungan. Banyak tanda-tanda kesuksesan. Dalam satu hubungan. So, ini mungkin kayak validasi. Saat kamu belajar untuk open up. Kayak terbuka. Sama dia. Atau memulai hubungan sama dia. Ini tanda-tanda dari semesta adalah. Kayak menunjukkan. Betapa lakinya dirimu. Betapa beruntungnya dirimu. Jadi mungkin. Dikasih keberuntungan di pekerjaan. Di hal-hal lain. Di aspek-aspek lain. Dalam kehidupan. Nah, itu pertandanya. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request. Silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tak berlanjut. Bisa berperswinding. Link ada di bawah. Nomornya di bawah. And then if you like this video. Boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye. Halo, my love. Ini yang tekan pilih pilihan ketiga. Ini adalah sosok yang punya keterikan begitu dalam pada dirimu. Thank you. Sosok yang punya keterikan begitu dalam pada dirimu. Oke. Mungkin kamu menganggap orang ini kayak pelin-pelin. Jadi ada sedikit kebingungan di sini. Kalau aku lihat di hubungan ini. Jadi, oke. Kenapa dia bersikap kayak tarik ulur atau kayak pelin-pelin? Karena memang lagi banyak sebuah kejadian dalam kehidupan. Kamu di-link sama sosok orang yang mungkin mengejutkan untuk diri kamu. Memang kalau dari segi kriteria, fisik, mental, atau hal-hal yang mungkin krusial untuk diri kamu. Kamu tidak terlalu condong ke dia ya. Kamu juga ada pertimbangan gitu. Mau nggak sama dia. But, and I think I thought, ini adalah sosok orang yang seperti membawa pencerahan. Very honest person. Jujur banget orangnya. Jadi, kalau misalnya ngobrol sama dia, apa yang dia sampaikan kejujuran-kejujuran. Dan sometimes, kadang-kadang dia nggak suka filter gitu. Jadi, kalau misalnya, contoh misalnya ada temannya dia pakai baju yang kurang oke nih gitu. Kalau orang-orang yang mungkin empatinya besar. Hmm, kayaknya lebih bagus yang itu deh daripada yang ini gitu. Kalau dia jawabannya dengan, ih jelek banget gitu. Ih jelek. Dia sangat jujur gitu. Jadi, kalau aku lihat, dia terkenal dengan kegelakannya dia. Terkenal dengan sisinya dia yang sangat-sangat to the point. Cuman, memang kalau aku lihat dari energy the 12 stars sendiri. Dia bukan tipe orang yang selalu ngurusin banget soal percintaan gitu. Hidupnya dia tuh ada money, uang, ada finansial yang harus dia fokusin. Nah, kalau aku lihat, dia tipe orang yang suka sama dirimu. Cuman, dia tahu dia nggak bisa prioritasnya dirimu. Karena ada hal lain yang harus dia prioritasin gitu. Orangnya balance sebenarnya. Balance tuh dalam arti, dalam kehidupannya dia pribadi ya. Dia cukup seimbang antara hubungan dia sama duniawi, sama keluarga, sama teman-teman, sama semesta gitu. Dia cukup menyeimbangkan itu. Cuman, kamu disini ada fase spiritual awakening juga. Jadi, kemungkinan saat kamu deket sama dia atau lagi ketemu sama dia. Dia di dalam fase awakening gitu. Kesadaran yang lebih-lebih lagi soal spirituality gitu. Jadi, ada kegaduhan di dalamnya gitu. The bottom of the deck. The king of crystal. King of crystal itu, kalau ditarat biasa itu seperti king of swords. King of swords itu adalah sosok yang intelligent. Strong banget secara pikiran. Pintar mungkin dari akademik juga dia bagus gitu. Dari intelektual soal kehidupan juga oke. Tapi yang jelas dia adalah orang yang sangat-sangat jujur gitu. Jadi, saran diri aku, komunikasi. Kalau kamu mau nanya apa ya? Tanya aja. Karena dia jawabnya jujur. Kita bakal lihat ya. Ciri-ciri lainnya. Siapa sosok ini? Yang punya keterperaikan begitu dalam pada dirimu. Kamu bisa di-link sama energi Scorpio. Capricorn. Sain, Taurus, Vigo, Capricorn. Ini adalah sosok orang yang sangat menggoda. Kalau misalnya di-labelin. Itu bisa dibilang kayak label seksi lah. Tipenya. Dari segi fisik, pembawaan, cara ngomong, suaranya dia. Itu bikin kelepak-kelepak biasanya. Nah, dia adalah seseorang yang suka godain orang lain. Dia tuh suka flirting tipenya. Jadi, bukan artinya kayak player ya. Emang dasarnya aja gitu. Suka flirting, suka tebar persona gitu. Karena memang personanya luar biasa sekali. Terus yang kelihatan disini. Ini ada dua kemungkinan. Kenapa kamu ketemu dia? Kemungkinan pertama mungkin ada gejolak cinta disini. Ada romance. Tapi kemungkinan kedua ini lebih seperti kayak mirror buat diri kamu. Kayak munculin sisi tergelap dirimu sendiri. Jadi kan ada orang-orang dalam hidup ini yang dikirim sama Tuhan. Untuk kita bisa lebih belajar tentang diri kita sendiri gitu. Ini godaan untuk dirimu. Cuman kalau aku lihat dari energy the devil. Memang condongnya kalau dia lebih suka hal-hal yang real dalam kehidupan. Jadi, very logic person banget. Orangnya berlogika banget. Semuanya dirasionalkan. Perasaan pun dirasionalkan sama dia. Contoh gini. Kenapa ya aku punya perasaan sama dirimu? Oh, karena kamu baik. Kamu cakep. Jadi, dia berusaha cari alasan atau jawaban dari apa yang dia rasakan. Sebenarnya pintar gitu. Cuman, kadang-kadang dia itu suka terlalu cari alasan atau jawaban. Sampai-sampai dia jadi kayak orang yang overthinking. Makanya bakalan kelihatan kayak orang pelin-pelan gitu. Orangnya juga cukup beruntung di area keluarga ya. Keluarganya sangat supportive secara finansial, secara koneksi gitu. The tunnel of pentacle itu menggambarkan seseorang yang punya keluarga mampu. Keluarganya mampu untuk memberikan cinta. Memberikan dia fasilitas, privilege gitu. Cuman kalau aku lihat disini, dia juga seseorang yang akhirnya berusaha keras untuk bisa kasih itu ke keluarganya dia di masa depan. Yang gak memang ngeh banget dari dia mungkin penampilannya dia ya. Dia suka hal-hal yang sedikit luxury. Keluarganya cukup head on kalau aku lihat. Cuman tadi, balance tetap hidupnya. Bisa balancing gitu. Jadi, kayak contoh pemasukannya dia, dia gak akan sampai ngutang untuk memenuhi lifestyle gitu. Dia cukup bisa, Oke, ini ada pemasukan aku sisihkan untuk nabung. Sisanya buat foya-foya gitu, contohnya. Jadi, cukup balance kehidupannya dia. Aku baru melihat. Itu Kiri-kiri lainnya. What is this person? Ada Inner Peace. Dia suka mencari cara untuk mendapatkan kedamaian. Suka meditasi atau misalnya belajar tentang Reiki atau hal-hal yang memang menunjang untuk mendapatkan kedamaian gitu. But yang aku lihat, dia juga mampu buat memberikan kedamaian sama dirimu. Kamu sama dia itu saat ketemu selain chemistry-nya muncul atau selain nafsunya yang muncul tapi juga ada kedamaian di sini saat kalian berdua bersama. Kayak tenang aja rasanya. Forgiveness. Orangnya yang gampang untuk memaafkan, mudah untuk memaafkan. Lucunya, dia orangnya yang mudah marah tapi mudah untuk melupakan. Jadi, kalau dia marah atau ada sesuatu hal yang kayak menyinggung dia dia bakal langsung luarin itu. tapi tidak akan berlarut. Jadi, bukan tipe orang yang pendendam. Gitu. Kita lihat alam bahwa sadarnya seperti apa. Dia pintar banget. Tipe orang yang sangat pintar ya. Ya, pintar banget. Pintar ngelola uang, keadaan, finansial, people, orang-orang sekitarnya dia. Jadi, pintar untuk ngatur juga. Dia itu sosok orang yang agak sedikit childish juga. Kalau aku lihat. Childish-nya itu dalam arti karena sering dimanja kali ya. Sama orang tuanya. Sama keluarganya. Jadi, dia merasa harus dapetin apa yang dia pengen. Nih, dia itu hoti. Kalau marah, jadi kayak anak kecil. A bit. Kayak, kalau misalnya dia gini. Ada yang nusuk dia, dia bakal bales. Tapi, cara dia bales bakalan jadi hal-hal yang konyol. Cara dia untuk ngebales bales orang-orang yang menyakiti dia itu sangat konyol. Jadi, lucu. Terus, disini juga dia sosok orang yang bisa ngebawa kedamaian. Jadi, ada energi healing di sekitarnya dia. Cuman, dia itu beberapa nih kalian dealing sama sosok orang yang bisa healing, healer, atau bahkan kayak entah itu kerjanya di bidang medis atau jualan hal-hal medis gitu. bisa kesehatan yang alternatif juga. So, aku bakal melihat ciri-ciri. Ya, yang bakalan kamu ngeh banget sama orang ini adalah finansialnya oke banget di sini. Dia orangnya yang royal juga. Suka membagi. Who's this person? Kita bakalan lihat tempat tinggalnya dulunya. Dia tinggal di rumah impiannya dia. Bahkan mungkin rumahnya dia itu tipe-tipe yang kamu sukai juga. Cuman, memang tidak banyak kehangatan di rumahnya dia ya. Dia toko, rustic. Di sini dia suka style-style yang rustic. Dia tinggal di private residence atau lingkungan perumahan yang private. Lingkungannya juga terkenal kalau aku lihat. Mungkin terkenal terkenal dengan lingkungan yang elite juga. Senyumannya rapih. Giginya rapih banget. Rajin ke dokter gigi ini. dia. Jadi kalau senyum orang-orang ikut senyum. Matanya itu sama nih ada dua validasi tentang matanya. Ini matanya tajam kalau melihat dirimu juga. Tajam ya. Cara dia melihat orang lain. Dia tidak bisa diboongin. Dia membaca orang-orang dari sekitarnya dia dengan mata. Ada sesuatu tentang mata kamu dan mata dia. Yang mungkin ini ada kejadian-kejadian yang bikin kamu mungkin deg-degan atau yang membuat emosien yang bergejola saat tatap-tatapan. Orangnya lucu. Simple. gak neko-neko orangnya. Suka punya kacamata tinggi. Terus juga stall-nya juga unik banget. Orangnya juga aktif. Mungkin suka olahraga. World room. Dia tuh rapih banget ya. Suka perawatan gitu. Kalau misalnya laki-laki suka ke barbershop. Kalau cewek suka ke salon. Suka ngajak makan di luar. So. Oke. Aku akan lihat the outcome of this situation. Oho. Ini komitmen kalau aku lihat. Nah. Ini agak beda dari nomor satu dan dua. Nomor satu dan dua ini kayak lingkungan pertemanan. Cuman kalau disini ini kayak ada sebuah simbol yang entah kamu ngedekat ke dia dia ngedekat ke kamu. Gitu. Ini ada komitmen nantinya. Jadi kebanyakan dari kalian berada di dalam lingkungan yang berbeda. Gitu. Jadi hidupnya sama hidup kamu cukup berbeda. Lingkungan pertemanan juga berbeda disini. Cuman dia hadir kayak selain bawa blessing tapi juga siap buat punya komitmen. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu atau berlanjut bisa berpost providing link ada di bawah nomornya di bawah and if you like this video boleh like comment and subscribe jangan lupa share so on the next reading. Bye Yee